Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan cobain aja ya kali ini kita akan coba cek matching antena bawaan hati Cina ya jadi dari bermacam-macam hati yang yang ada cuman yang yang saya punya ada empat antena ini ya dari empat hati Cina yang berbeda penasaran juga sih selama ini mau cek enggak ada konektornya yang ke analis terjadi tadi sempat ada hati yang pecah saya lepas hebat ini adaptornya yang saya pikir selama ini sama saja ini ternyata berbeda juga ya simak terus ya sampai video yang terakhir juga jangan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe ya nah ini antena yang akan kita coba untuk ukur matchingnya ya jadi ada empat antena dari hati yang berbeda untuk yang satu kecil itu penasaran saja nanti ikut kita coba jadi tetap menggunakan protrak MX170 ya ini nah ini jadi yang ini bawaan dari bau feng UV82 sudah saya lepas yang ini isinya ini isinya ya menggunakan loading macam telet menggunakan kapasitor tapi ya seperti itu untuk yang ini bawaan dari VEV3288D untuk yang ini bawaan dari VW UV6R nah ini ya helical ini dalamnya terus yang ini bawaan dari VW V35 nah itu yang hatinya terlihat itu jadi langsung kita coba untuk cek macamnya pakai MX170 ini boxernya yang dari yang antenanya mau saya coba tadi ya ini bawaan dari boxer kita coba dulu untuk analisa ini enaknya dia kalau di scan langsung dia kelihatannya center matchingnya dimana ini ya kita coba ya nah bagus ya untuk titik matchingnya ada di 152 nah ini untuk antena bawaan VV ya bawaan VV ini kita coba nah ini cukup di bawah ya kalau yang tadi ada di 15an nah ini ada di 140 di 14 di 140,5 ya ini yang untuk VV3288 nah ini ini yang toh eh yang bawaan VV eh bukan Ding ini bawaan ini bawa VV UV82 nah ini dalamnya yang kayak gini nah sangat jauh di atas di 169 tapi ya karena sudah saya bongkar mungkin saja ini loading udah kena-kena tangan kegeser atau apa ya nah ini kayak gini ini di 169 coba ini kerapatannya kita coba rubah nah kurang cepat pun fokusnya kamera nih nah ini coba kita rapatkan ke atas ya coba kita rapatin ke atas dia mau bergeser kemana ini prevensi matchingnya ini ini kayak gini ini kita coba dari 169 tadi ya nah turun jauh dia nah di 157,1 nah ini ya tetep yang kerapatan loadingnya posisi loadingnya tetep sangat mempengaruhi matchingnya nah ini nah ini yang kecil sendiri ini kayak kapsul ini ini bikin buat hati cepet habis ini ya entah kenapa mula kita coba dulu check matchingnya kayak apa dia nah ini nah ini dalamnya kayak pair gini helical pendek bener nah nah kemana dia kemana kemana nah nggak nggak ada dapat dapatnya pun kayak nggak pakai antena dia kacau ini anten ini pantes aja dia bikin rusak final dari hati ini terus ini yang dari UP82 ini ya jadi dari UP82 kita coba ya bandingkan yang bawaan VV kok di bawah yang ini kok di atas tadi apa yang bikin berbeda dalamnya ini apa kita bongkar saja ini nanti nah ini kan yang di bawah nah kenapa dia kaciknya kok kok jauh padahal dari bentuk luarnya ya ya 11-12 lah ini ya untuk lepas secara lepasnya kayak gini ya jadi jangan pakai tang tang atau apa nggak usah nah ini putar tarik putar tarik 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 kertek 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 ketubrak ada ada terasa nanti kalau di putar gini ada terasa nah ini ya dalamnya beda sekali dalamnya ada selongsong kuningan dia nah ini ya ini belum pernah saya buka sekalipun baru kali ini dibuka yang dalamnya kayak gitu susah mau lepas susah nah ini ya kayak jumlah-jumlah lilitannya nih beda ya kita coba ya cek kalau terbuka gini kayak kayak mana ya nah pindah di 150 coba-coba ditutup lah kok kok tutupnya ternyata pengaruhnya luar biasa ya nah ini udah pengaruh mungkin penutup yang dekat dengan ini ya dekat dengan loading ini yang paling pengaruh nah langsung turun lagi kembali ya meskipun ternyata gak di bawah jadi kurang turun mungkin tutupnya ini nah itu masih segitu ya enggak apalah kita coba dulu kita perbandingkan dulu nih ini ya dari apa ya ring petunjuk antenanya jadi ini memang 3288 ini di VHF dia kalau yang di V82 itu dual band dia ada di VHF dan UHF nah untuk panjang ini ada yang bilang panjang pecutnya selisih sedikit sejah dia nah selisihnya cuma segitu nah nah ini untuk kayak lilitannya beda benar dia ini coba saya buka bisa enggak nih serongsong nih oh ternyata mudah nah ini ya nah beda benar dia dia nggak pakai kapasitor cuma lilitan saja dia nah ini langsung dia coba coba hitung berapa lilit dia ya nah ini ada 17 lilit 17 putaran kalau yang ini ini nah dia pakai 10 lilit selisih 7 lilit cuma dia pakai kapasitor yang fit pointnya ada di nomor 2 di atas dia nah ini coba saya tutup ya dia mau turun nggak untuk center matchingnya ya kok yang tadi dia mau turun gitu kan nah mau dia nah jadi disini dia ya dia mau turun kalau ditutup jadi itu teman-teman ya berarti jangan dipakai dalam kondisi terbuka dia dia akan bergeser untuk center matchingnya nah ini coba saya kuatkan lagi saya tutup lagi nih nah gini aja tekan gini aja udah mau dia nah ini yang punya UP82 dari mana tadi dari 151,6 setelah ditutup ke setelah ditutup kembalikan rapetnya dia dari 151.6 ke 150.5 oh 1 MHz cukup jauh bergesernya cukup jauh terus yang ini yang punya 3288 tadi ya coba kita tutup dan kita tutup sampai klik lah bilang aja kayak gitu ya ini tetap pakai kayak gini di tekan nanti ada titik-titik kuncinya dia nah ini udah tempat kita pasang lagi lah biar kayak anu kayak aslinya udah kayak gini aja langsung aja lah saya cek lagi dia mau kembali lagi enggak apa hancur pula nah di 139,5 tadi berapa 140 ya ya ada agak-agak perubahan mungkin apa ya kayak silikon yang di dalam tadi mungkin ya dia ada bergeser gitu ya atau lilitanya udah kena kena tangan gitu tadi ya nggak apalah yang penting kita sudah tahu ya jadi ini ya teman-teman ya jadi untuk AT antena bawaan radio jina ya yang dia dual band ada di dia mau di UHF-EHF dia cenderung matchingnya di atas jadi untuk teman-teman yang suka main RPU di 15,16,17 mendingan pakai nah ini AT-nya oh dia jatuh ini baterainya hancur dia jatuh dari atas tower 40 meter ini nah ini 3388 nah 32 kan nah ini yang AT hancur pun ini yang saya lepas ininya ini VV ini VV bukan VV di WV UV6R 750 ini dulu belinya cukup mahal awal-awal ada yang model kayak gini nah ini saya lepas tadi untuk adapternya yang ini nah ini ini ambil dari situ murah sih sebenarnya cuman idenya sekarang sih ini ini pecah-pecah LCD-nya pun sampai rusak ini pecah ini 32 32 388 jadi untuk antena yang dual band ya dia di atas untuk matchingnya di atas sedangkan untuk yang HT-nya VHF saja dia dibawah untuk yang ada di sini lah paling jadi untuk yang suka main RPU sama teman-teman rapi ya mendingan pakai yang VHF saja dia dibawah soalnya matchingnya untuk yang suka di 15 16 inputnya dia mending menggunakan yang dual band saja itu ya yang kita coba hari ini jangan lupa yang belum subscribe subscribe terima kasih yang sudah bergabung ya terima kasih 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 terima kasih